Hai guys welcome back to my video jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana caranya kita dapat melakukan dishwashing ala restoran dengan baik dan juga dengan tepat jadi simak ya videonya berikut jadi langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan scrubbing pada piring terlebih dahulu hal ini bertujuan agar kita menyingkirkan kotoran kotoran yang ada di piring sehingga nantinya mempermudah proses washing dan juga rinsing dalam hal ini juga kita harus mengusahakan agar kita tidak meninggalkan ramah-ramah makanan pada piring lalu proses selanjutnya adalah soaking proses soaking ini bertujuan agar kita melunturkan kerak-kerak yang ada di piring yang sebelumnya digunakan dengan cara kita merendam piring kita dengan air hangat dan juga sabun yang kira-kira memiliki temperatur 40 derajat celcius juga khusus untuk soaking glass wine diposisikan seperti ini agar uap dapat menaik ke seluruh dalam gelas juga isi air kurang dari seperempat saja karena jika lebih maka dapat mengakibatkan glass wine mengambang berikutnya adalah tahap washing hal yang pertama kita perlu lakukan dalam tahap washing ini adalah kita membasahi piring menggunakan shower gun namun disini karena saya tidak memiliki shower gun maka saya menggunakan keran air saja karena saya tidak merendam piring dan sendok garpu di wash basin maka langkah selanjutnya yang saya perlu lakukan adalah saya perlu untuk menuangkan sabun kembali ke piring cukupnya saja lalu setelah itu barulah saya menggosok piring menggunakan sponge kita juga perlu untuk menggosok dari sisi atas sisi bawah dan juga sisi samping nah perlu diketahui juga bahwa saat kita membersihkan piring kita harus menggunakan sponge pada sisi lembutnya dan bukan sisi kasarnya hal ini dikarenakan agar menghindari piring-piring untuk cepat lecet atau tergores selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk tahap rinsing karena saya tidak memiliki shower gun maka saya memilih menggunakan keran air saja seperti ini selanjutnya untuk membersihkan sendok kita membersihkannya menggunakan sponge seperti ini dan kita juga perlu memastikan agar tidak ada kerak yang tersisa pada sendok selamat menikmati selanjutnya kita juga harus lebih ekstra detail dalam pembersihan garpu karena biasanya dalam bagian ini terdapat di sela-sela garpu seringkali terdapat sisa-sisa makanan oleh sebab itu kita harus sangat detail dan juga memastikan tidak ada sisa makanan yang tersangkut di dalam sela-sela garpu dalam hal ini kita juga diperbolehkan untuk menggunakan bagian kasar pada sponge selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya untuk mencuci glass wine adalah kita membahas air terlebih dahulu glass wine itu sendiri kemudian barulah kita menuangkan sabun pada glass wine secukupnya saja kemudian barulah kita menggosok glass wine dengan sponge lembut saja hal terpenting yang perlu kita ingat ketika membersihkan glass wine adalah glass tersebut terutama glass balunya harus tetap terlihat bening dan juga cerah dan juga harus terlihat licin dan tidak ada bau tidak sedap di dalam glass tersebut ketika nanti sudah selesai mencuci pastikan kita tidak memegang glass balunya pada glass wine tersebut agar untuk menjaga kebeningan dari glass tersebut oke jadi step berikutnya adalah kita mengeringkan peralatan yang tadi sudah kita cuci seperti piring, setogarpu dan juga glass wine pertama kita akan mengeringkan terlebih dahulu piring jadi piringnya akan di stack seperti ini cukup dua tumpuk saja karena piringnya cukup berat lalu kita mengelap bagian sisi atas terlebih dahulu kemudian juga kita mengelap pada bagian sisi bawah pada piring kedua kita harus pastikan bahwa piring yang kita lap bersih dan juga tidak meninggalkan bekas-bekas air selanjutnya untuk pembersihan setog dan garpu kita bisa langsung gabungkan seperti ini dengan cara kita meng cover bagian gagang dari setog dan juga garpu kemudian kita bisa bersihkan terlebih dahulu bagian ujung dari sentog dan juga garpu menggunakan sisa kain yang ada dalam hal ini kita juga harus sangat teliti agar kita tidak meninggalkan bekas bercak air pada sentog dan juga garpu selanjutnya untuk pembersihan glass wine kita dapat memegang tangkai dari glass wine tersebut seperti ini dengan diselimutin menggunakan kain lalu kita bersihkan gelas balonnya seperti ini dan pastikan kita ada yang memegang gelas balonnya dan jangan lupa juga untuk membersihkan dalam dari glass wine tersebut beserta juga kita harus lebih titik lagi untuk membersihkan bagian bawah dari glass wine juga selanjutnya untuk proses sanitasi dari piring dan juga sentogarpu disini saya menggunakan dish drying atau mesin pengering untuk perabok jadi hal yang kita harus lakukan adalah memasukkan piring dan juga sentogarpu ke dalam mesin pengering dengan cara kita menaruh piring dan juga sentogarpu menggunakan lap agar kita tidak memegang secara langsung menggunakan tangan kita lalu jika kita sudah memasukkan semuanya kita bisa langsung menutup mesin pengeringnya dan kita bisa langsung mengatur atau men-adjust waktu yang kita inginkan disini saya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk proses sanitasinya jadi sekian videonya untuk kali ini terima kasih sudah menonton dan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati